Baik bapak saya dari Baitro Aplen TV dan pemerintahan hukum bagaimana terkait vaksinasi hari ini yang diselenggarakan oleh Kodim. Baitro Aplen TV Baitro Aplen TV dan pemerintahan hukum bagaimana terkait vaksinasi hari ini yang diselenggarakan oleh Kodim. Baitro Aplen TV dan pemerintahan hukum bagaimana terkait vaksinasi hari ini yang diselenggarakan oleh Kodim. Dia menambahkan, kegiatan vaksinasi tidak hanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan TNI dan Polri, termasuk organisasi politik. Untuk itu, selain saya tentu saja berterima kasih atas keterlibatan dan partisipasi Kepala Puskesmas Reo, juga kepada jajaran TNI dan Polri atas dukungannya, sehingga kegiatan vaksinasi bisa berjalan baik sesuai diharapkan. Kepala Puskesmas Reo, Muhammad Saleh, menjelaskan bahwa vaksin yang digunakan jenis Sinovac dengan prioritas sasaran usia di bawah 18 tahun. Sementara PLT Kepala SMK Mutiara Bangsa, Iwan Konsaka, saat dikonfirmasi, Metro Update TV kontributor wilayah Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Puskesmas Reo, termasuk kepada Kodim. 1.612 Manggarai, yang sudah melaksanakan vaksinasi di SMK Mutiara Bangsa, dari Manggarai Nusa Tenggara Timur, Peter Bota melaporkan. Mutiara Bangsa ini ya, ini adalah kerjasama yang baik, sehingga tersebentarannya kegiatan vaksinasi hari ini. Mungkin itu saja yang akan dijebaskan. Kalau boleh tahu, ini persediaan dosis vaksin ini hari berapa banyak? Ya, rencananya sesuai laporan dari Kepala Puskesmas, dan persediaan vaksin yang ada, untuk hari ini 500 dosis. 500 dosis itu artinya untuk 500 orang. Apakah terpenuhi, Om? Siap, pasti bisa. Pasti bisa? Bisa terpenuhi, sehingga dengan kita persediaan vaksin kita untuk 500 orang. Ini vaksin jadi siapa hari, Om? Tidak tahu, ini hari vaksin yang kita gunakan itu coronavirus atau vaksin Sinovac. Itu untuk... Terima kasih.